Halo guys, balik lagi ke PAM Channel Kali ini gue akan memberikan 4 tips yang menurut gue berguna untuk kalian Yaitu tips menjaga suhu kalian tetap adem Nah, biasanya kalau kalian memakai laptop tapi gak melakukan hal-hal yang berat Terus laptop kalian itu panas banget Nah, mungkin tips berikut berguna buat kalian So, langsung aja check it out Yang pertama yaitu cek suhu CPU dan suhu GPU Nah, untuk cek suhu CPU dan suhu GPU ini Kalian bisa melakukannya di software AIDA64, Huawei Info, atau MSC Afterburner Kalau untuk monitoring terus-terusan di gaming kalian bisa pakai MSC Afterburner Tapi kalau jika kalian gak perlu monitoring terus-terusan Dan kalian hanya memonitoring sesaat Kalian bisa pakai Huawei Info atau AIDA64 Nah, kalian bisa memakai AIDA64 ini dan melakukan stress test Dan mencatat suhunya di Huawei Info Kalian di sana bisa melihat berapa suhu minimum dan suhu maksimum ketika di stress test Nah, kalau untuk gaming kalian bisa pakai MSC Afterburner Nah, untuk MSC Afterburner ini Cara-caranya bakal ada di artikel Nanti akan dimasukin di kolom deskripsi So, kalian langsung cek aja di kolom deskripsi untuk caranya Jadi, kalau misalnya belum ada caranya Tunggu aja mungkin 1 hari, 2 hari Kemudian mungkin sudah di-upload untuk artikelnya Yang kedua yaitu mengatur kecepatan fan atau mengaktifkan turbo fan Nah, untuk fitur ini kalian bisa dapatkan di laptop-laptop gaming Yang harganya 20 jutaan ke atas Atau yang harga 15 juta ke atas ada juga yang beberapa Contohnya, seperti brand ASUS ada ASUS Armory Crate Kalau misalnya MSC ada Dragon Center Lenovo ada juga HP juga ada HP Command Center kalau nggak salah Dan, pokoknya semua laptop gaming itu yang mahal-mahal Yang 20-15 juta ke atas Itu udah ada untuk software gaming centernya Dan di beberapa brand ada juga Fitur-fitur untuk mengoptimasi kecepatan internet Ada juga yang untuk mengatur RGB-nya Dan banyak fitur-fitur lainnya di software gaming centernya Nah, jika laptop kalian menyediakan untuk konfigurasi fan Kalian bisa set fan kalian ke maksimum Jika saat menggunakan laptop kalian untuk kerja yang berat-berat Contohnya rendering atau misalnya gaming Karena jika kalian mengaturnya ke paling maksimal fan-nya Kalian akan mendapatkan suhu yang lebih baik Dan karena jika suhunya semakin rendah Akan semakin dikit juga persentase throttling dari laptop kalian Dan jika laptop kalian nggak punya fitur untuk mengatur kecepatan fan Langsung kita masuk ke tips yang ketiga Nah, tips yang ketiga ini Kalian bisa menggunakan cooling pad atau vacuum cooler Jadi kalau misalnya laptop kalian nggak punya software Untuk mengatur kecepatan fan Kalian nggak usah panik Kalian bisa membeli cooling pad atau vacuum cooler Nah, tipsnya gimana cara memilih vacuum cooler atau cooling pad Kalian bisa melihat air hole di bawah laptop kalian Jika laptop kalian air hole-nya gede di bagian bawahnya Kalian bisa pakai cooling pad Tapi jika air hole di bawahnya nggak ada Kalian bisa pakai vacuum cooler Atau misalnya laptop kalian cuma single fan Atau cuma ada di samping untuk air hole-nya Kalian juga bisa pakai vacuum cooler Dan yang terakhir Laptop gaming jika dipakaikan vacuum cooler Itu jauh lebih bagus Karena vacuum cooler menyedot anginnya lebih tinggi Jadi kalau misalnya laptop kalian udah mempunyai cooling yang bagus Ditambah vacuum cooler Otomatis suhunya akan semakin dingin Dan gue juga pernah meresearch Untuk vacuum cooler ini Vacuum cooler yang harga 100 ribuan Itu lebih efektif dibandingkan tanpa vacuum cooler Atau dibandingkan dengan cooling pad Cooling pad Yang terakhir yaitu bersihkan laptop kalian secara rutin Jadi jika kalian memakai laptop kalian secara lama Selama 1 tahun misalnya Dan kalian nggak pernah membersihkan laptop kalian sama sekali Otomatis debu di laptop kalian itu banyak Kecuali kalian mainnya di tempat yang ruangan kedap debu Atau nggak ada debu sama sekali Mungkin debu-debu akan menjauh di air hole atau di fan kalian Dan kalau misalnya ruangan kalian memang ada debunya Otomatis kalau kalian pakai jangka panjang Atau lagi di ruangan outdoor Pastinya debu akan semakin banyak Dan disini kalian bisa mencopot bagian bawah laptopnya Atau pokoknya bongkar laptop kalian Bersihkan coolingnya Bersihkannya bisa pakai vacuum cleaner Atau bisa pakai kompresor Karena kompresor anginnya kan cukup gede tuh Kalian tinggal semprotin aja ke heatsink Ke fannya Dan ke bagian laptopnya yang banyak debunya Atau misalnya kalau kalian nggak berani bongkar laptop kalian Kalian juga bisa datang ke Mr. ZZ aja Kalian bisa serahin ke Mr. ZZ Tanpa harus ribet membawa dan membongkar laptop kalian Karena di ZZ juga bisa dipick up Atau bisa langsung di sana untuk membersihkannya Kalian bisa hubungin Mr. ZZ Kalian nggak perlu ribet lagi untuk optimasi atau tune up laptop kalian Nah banyaknya debu di laptop kalian akan mempengaruhi suhu laptop Karena apa? Karena airflow di laptop kalian akan semakin kecil Dan semakin dikit untuk perputaran angin di laptop kalian Makanya kalian harus selalu membersihkan laptop kalian Nggak selalu Sengkangkanya kalian harus rutin aja membersihkan laptop kalian Contohnya 6 bulan sekali Kalau misalnya ruangan kalian itu bersih terus Atau kalian sering memakai di indoor Kalau misalnya kalian sering pakai laptop kalian di outdoor Gue saranin 3 bulan sekali Jadi kalau misalnya debu udah nggak ada di laptop kalian Dan otomatis suhu akan semakin dingin Dan akan menjauh juga dari throttling Untuk clock CPU dan clock GPU-nya Nah itu dia tadi 4 tips simple dari Pem Channel Gimana menurut kalian? Langsung komen aja di bawah Atau jika kalian punya tips lainnya Kalian juga bisa komen di bawah Dan yang pastinya tips yang lengkapnya Karena ini kan simple banget Tips yang lengkapnya akan ada di Pem Channel.com Makanya langsung kunjungin aja Pem Channel.com Dan cek artikel tips atau news terbarunya Oke sekian dulu tipsnya Langsung aja komen di bawah Kasih pendapat kalian tentang konten ini Atau kalian juga bisa kasih pendapat kalian Untuk konten berikutnya Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini Jika kalian suka konten ini Dan jangan lupa juga main ke Pem Channel.com Untuk berita update terbaru Dan jangan lupa juga join Linesquare Dan Discord server kami Karena setiap hari Kamis Kita akan mengadakan giba-giba di Discord Oke sekian dulu gue Rodi Ciao